Halo guys, jangan lupa subscribe, komen like dan share di video channel kami MM71 Channel Gitar Tua Oma Irama adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1977 dengan disutradarai oleh Maman Firman Shah Gitar Tua Oma Irama Sutradara Maman Firman Shah Produser Jackson Arief Shamsuddin Penulis Roma Irama Pemeran Roma Irama Yati Oktavia Kelly Kaliubi Ahamit Arief Shanti Pawaka Aminah Cendrakasi Neti Herawati Eti Sumiati Ade Irawan Dodi Sukma Daeng Haris Norma Musin Dodi Haikel Penata Musik Roma Irama Sinematographer Shuman Jaya Penyunting Mulia di distributor Falcon Pictures tanggal rilis 1977 durasi 123 menit negara Indonesia bahasa Indonesia Film ini diawali dengan Roma Irama beserta rombongan dijemput di bandara Karena ada show di luar kota Di suatu hari ada keluarga Ani main ke rumah Roma Pada saat itu ayah Ani sangatlah mendukung kepada keluarga Roma karena ayah Ani adalah bawahan ayahnya Roma Di saat keluarga pada ngobrol Ani langsung keluar rumah mancari Roma ternyata Roma lagi berlatih karate Di saat itu Ani memukul perut Roma hingga Roma pura-pura jatuh pingsan hingga Ani cemas dan takut kalau-kalau Roma itu mat Ternyata Roma itu hanya berpura-pura hingga akhirnya Ani pun dijebak dan terguling-guling Ani pun senyum kembali Di suatu malam Roma lagi membikin lagu dan mencipta lagu hingga Ani mengganggunya Roma pun jadi tidak bisa berkonsentrasi hingga Roma dan Ani pun nyanyi bersama Ayahnya Ani menerima suratnya Roma dari Papos Ayahnya Ani sudah berkali-kali menerima surat dari Roma Sebenarnya buat Ani Tapi sama ayahnya Ani tidak pernah disampaikan Hingga Ani pun merasa Roma itu sudah melupakannya Di suatu hari Ani berulang tahun kawan-kawan Ani biak yang datang Hingga Danang pun menggadiri ulang tahunnya Ani Tetapi Roma tidak datang karena sibuk lagi ada show Ayahnya Ani pun memfitnah Roma bahwa Roma itu tidak setia Di suatu hari Roma sama Santi pasangan duetnya lagi rekaman Tetapi rekaman itu tidak kelar-kelar karena Santi lagi memikirkan Roma Eoma pun tidak tahu Santi mencintainya Hingga Roma pun marah-marah kepada Santi Santi pun menangis sejadi-jadinya hingga ditolong sama anak buahnya Roma Abis itu Roma minta maaf kepada Santi Dot dan membujuk Santi agar bisa rekaman lagi Diaat Roma membujuk Santi Di belakang ada Ani yang menyaksikan adegan itu Ani pun menangis sejadi-jadinya dan pulang dari situ Di jalan pikiran Ani tidak karuan hingga Ani tidak pulang ke rumah Ulangnya ke rumah bibinya yaitu bibi Fatma Hingga ibunya pun datang ke rumah Fatma Hingga akhirnya Ani sering murung dan sering menyendiri Ayahnya Ani pun tidak menghiraukan adanya Ani begitu Hingga ibunya pun benci sama ayah Di suatu hari Danang sama ibunya nyamain ke rumah Ani untuk melamar Ani Dot Ani pun merasa sangat kecewa sekali kepada ayahnya Sementara itu ibunya Ani memanggil Ani pun tidak datang Terus ayahnya Ani yang manggil hingga Ani masuk rumah Masuk rumah pun Ani tidak menemui Danang Dot Ani langsung ke kamarnya Dot dan melihat gitar Roma dan majalah Roma yang lagi bermesraan pun dilihatnya Di suatu hari bibi Fatma menyampaikan surat undangan dari Ani kepada Roma Isinya Ani mau menikah dengan Danang Sontak Roma pun terkejut dan sakit hati Disiru ada Santi yang mendengarnya Roma pun langsung pergi ke rumah Ani Santi pun mengikuti di belakang Roma dengan taksi Benar sesampainya di rumah Ani Disitu sudah ramai orang-orang yang mau membantu hajatnya Ani Dan disitu Ani langsung menyambut Roma dengan pelukan Roma pun tidak merespons kepada Ani Malah Roma marah-marah kepada Ani Terima kasih telah menonton Setelah Roma Setelah Roma pergi Santi pun mendekati Ani Dot dan menceritakan dengan keadaan yang sebenarnya Pesta pernikahan Ani dengan Danang pun berlangsung Hingga Roma pun datang ke pestanya Ani Hingga Roma pun datang ke pestanya Ani Jod dan Ani pun dibikin pingsan oleh lagunya Roma Jod dan Ani pun dibikin pingsan oleh lagunya Roma Kumpul Ani pun pingsan tidak sadar-sadar Di suatu tempat Roma pun menjadi stres karena ditinggal kawin oleh Ani Jadi munum minuman di cafe Di kala Roma mabuk ada segrombolan yang meledek Roma Hingga terjadi perkelahian Dan akhirnya Roma pun diketahui oleh temannya Terus Roma baru sadar Di suatu hari Ani pun di atas ranjang Tidak sadar-sadar dan dipikirannya pun mungkin ke Roma terus Hingga akhirnya Bibi Fatma pun ke rumah Roma Untuk minta bantuan Agar Roma bisa menengok Ani Akhirnya Roma pun datang ke rumah Ani Akhirnya nya Ani bisa siuman melihat Roma Dan Ani pun mengambil gitar dikasihkan kepada Roma Untuk nyanyi menghiburnya Semuanya pun pada terharu Hingga Ani pun tidak kuat untuk menahan sakit hatinya Hingga menangis sejadi-jadinya Terima kasih telah menonton! Danang pun menceritakan bahwa animasi Suci Adi belum diapa-apain. Dan Danang pun menyerahkan Ani kepada Roma, karena Romalah yang berhak atas diri Ani. Akhirnya film pun selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.